Pemirsa MNC Peduli kembali memberikan bantuan buku bacaan untuk meningkatkan literasi dan minat baca anak-anak Indonesia. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, bantuan kali ini diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA, Rumah Pengharapan Baru di Kebupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA, Rumah Pengharapan Baru di Desa Jayagiri, Kecematan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menjadi tempat singgah bagi anak-anak yang sudah tidak memiliki maupun ditelantarkan orang tuanya. Puluhan anak-anak ini ditampung dan diberikan pendidikan yang layak. Mereka diasuh untuk maju secara literasi dengan harapan dapat menjadi generasi cerdas anak bangsa yang memiliki wawasan luas sehingga mampu bersaing di masa depan. Kita ada 62 anak. Ada 62 anak, kita ada yang di dalam asrama dan di luar asrama. Terus mereka dari seluruh ya, dari berbagai macam daerah yang di Indonesia yang betul-betul anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Mendukung kegiatan belajar di LKSA Rumah Pengharapan Baru, MNC peduli mendonasikan buku bacaan yang disambut antusias oleh anak-anak di rumah ini. Dengan adanya program generasi cerdas anak bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya, karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu juga. Melalui program generasi cerdas anak bangsa, MNC peduli berkomitmen untuk terus menciptakan generasi cerdas dengan berbagai programnya di bidang pendidikan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, Ainus melaporkan.